Intro Halo teman-teman, welcome to Gia Academy Youtube Channel Liburan kemarin, Dayu pulang ke kampung halaman ayah Dayu sangat menikmati perjalanannya Karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah Begitu juga kecepatannya pun akan berubah Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan Yang artinya, gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Lain halnya, ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLBB Taukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi dua Yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Sebelum kita membahas GLB dan GLBB Apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan Besaran yang sering dipakai dalam gerak, misalnya jarak Yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur Lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya, teman-teman Sedangkan perpindahannya 1 km Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus Yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan Sekarang kita bahas GLB Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0 Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T Dengan V adalah kecepatan dalam meter persekon S adalah perpindahan satuannya meter Dan T waktu dalam sekon Pada GLB, ada 2 jenis grafik Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut Dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus Dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan Persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat Dan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam meter persekon V0 kecepatan awal juga dalam meter persekon A adalah percepatan satuannya meter persekon kuadrat T waktu dalam sekon dan S perpindahan satuannya meter GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik Pertama, grafik percepatan terhadap waktu Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu Dan terakhir, grafik jarak terhadap waktu Ada pun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah Pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan menurun Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi dua Yaitu pada arah horizontal dan arah vertical Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang Sedangkan pada arah vertical, terdapat gerak jatuh bebas Gerak vertical ke atas dan gerak vertical ke bawah Supaya lebih faham, kita bahas contoh soal berikut yuk Dari soal kita ketahui kecepatan atau V sama dengan 36 km per jam Perhatikan terlebih dahulu satuannya Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter persekon Jadi kita ubah dulu satuan kecepatan dalam meter persekon 36 km per jam sama dengan 10 meter persekon Dan T sama dengan 10 sekon Yang ditanya jarak atau S Kita ingat lagi persamaan kecepatan yaitu V sama dengan S per T Sehingga S sama dengan V kali T Kita masukkan angkanya S sama dengan 10 meter persekon Kali 10 sekon sama dengan 100 meter Maka jarak yang ditempuh budi adalah 100 meter Jadi jawabannya A Soal selanjutnya Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam Artinya V0 sama dengan 0 Mobil tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter persekon kuadrat Mobil bergerak selama 18 sekon Yang ditanya kecepatan akhir mobil Untuk menyelesaikan soal ini Kita gunakan persamaan GLBB yang pertama VT sama dengan V0 ditambah A kali T Lalu kita masukkan angkanya VT sama dengan 0 tambah 4 kali 18 sama dengan 72 meter persekon Jadi jawabannya adalah D Oke teman-teman jelas ya tentang gerak lurus Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!